Wadas, Sama, yang itu saya selesaikan dan itu PSN, karena kami dilatih bertanggung jawab. Dari 03 sendiri, ada antisipasi topik Wadas akan dibahas nggak sih? Sebelumnya dibahas, maka tadi saya ceritakan ke kawan-kawan yang ada di ruangan ini, bertanya tentang semen rembang yang saya selesaikan. Meskipun itu bukan program Pemprov, Wadas, Sama, yang itu saya selesaikan dan itu PSN, karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai, selalu selesai. BPN membantu, BBWS menyediakan dananya, nah kami mencoba menyelesaikan berkomunikasi dengan rakyatnya. Tapi saya ceritakan juga, tahukah kalian bahwa saya pernah menolak semen yang ada di Kebumen? Saya tolak semen yang ada di Rembang, tapi bukan yang itu. Saya tolak tambang emas yang ada di Wonogi. Kenapa, Mas? Karena tidak memenuhi syarat lingkungan. Mas Kanjar, ada nggak tips yang dikasih ke Pak Mahfud? Nggak, nggak. Pak Mahfud lebih pinter dari saya. Pengalamannya lebih bagus. Profesor beliau, yang ada dalam spiritnya. Karena waktu kami debat, Pak Mahfud ikut. Ikut serta mengikuti, ikut serta briefing gitu kan, the briefingnya juga ikut. Dan Pak Mahfud sampai, ini oke, ini oke gitu. Langsung kita colek, Bapak siap-siap, harus oke Pak gitu. Oh iya, gitu. Dan Pak Mahfud sudah menyiapkan itu. Mas, pil topik-topik yang akan dibawa dong, Mas, dari debat selanjutnya? Ya, tergantung nanti kan kita itu pasif. Kita pasif, terus kemudian nanti akan ditanya, gitu. Kalau yang ada di dalam kita, di dalam program Kanjar Mahfud, kan sudah ada di PCVC, itu aja. Jadi kita tidak akan bergerak dari situ, tapi kalau ditanya yang lain, harus siap. Oke ya, makasih. Mas Satu lagi, Mas El Putar, Mas Sasso bilang kalau di datang itu ada intimidasi, makanya Mas Kanjar itu, makanya Mas Kanjar sering ulang. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.